Intro Sebelum meninggal Lina dibuat nangis Rizky Vivian dengan ini saat terakhir kali Kabar buka datang dari Lina mantan istri Sule Lina digabarkan meninggal dunia Sebelum dikabarkan meninggal dunia Lina sempat menangis mendengar isi hati sang anak Beredar kabar buka datang dari keluarga besar komedian Sule lantaran ibu Rizky Vivian dikabarkan meninggal dunia Lina mantan istri Sule sekaligus ibu dan Rizky Vivian dikabarkan meninggal dunia pada dini hari ini Sabtu 4 Januari 2020 Kabar meninggalnya Lina mantan istri Sule tersebar melalui media sosial Instagram Kabar buka tersebut pertama kali dibagikan oleh manajer Sule lewat instastorynya Menggahan manajer Sule itu pun lantas ramai dibagikan oleh para fan dan ditandai ke laman Instagram sang komedian Tak hanya manajer Sule yang mengabarkan kabar buka tersebut Seorang dokter yang memiliki kontrak kerja dengan sang komedian dan Rizky Vivian turut mengabarkan hal yang sama di laman Instagramnya Ya pada hari ini Sabtu 4 Januari 2020 Sule dan Rizky Vivian sebenarnya memiliki kontrak kerja di Surabaya Namun usai beredar kabar Lina mantan istri Sule meninggal dunia Rizky Vivian dan sang ayah membatalkan kontrak kerja tersebut Sebelumnya Iki Sapaan Rizky sempat mengunggah isi hatinya Mengungkapkan kepada sang ibu hal tersebut bahkan membuat Lina menangis Peristiwa menangisnya Lina yang secara mengejutkan Pada waktu Rizky Vivian bertamu dan diundang di acara Andri Taulani TV Rizky Vivian menangis saat menelpon Lina di vlog terbaru Andri Taulani Meniti karir bersama Sule sekian lama pasti Andri juga sudah cukup akrab dengan Lina Akhirnya atas permintaan Andri Rizky menelpon ibunya dan diangkat Langsung saja Rizky mengungkapkan isi hatinya pada ibundanya Ma, ya A'a cuma mau bilang kalau A'a sayang sama mama Mau bagaimanapun mama adalah yang ngelahirin A'a Dan sampai kapanpun sampai suatu saat A'a Udah gak ada pun A'a tetap berpikir Kalau semuanya yang A'a punya yang A'a rasakan semua berkedukungan orang tua Apalagi ibu karena yang ngelahirin Iki Susah payah mama segala macam Dan Iki pun sudah berjanji Dari Iki kecil pun sampai besar pun Iki gak pernah mau nyakitin mama Ataupun A'a bikin sakit hati mama Tapi A'a cuma mau bilang kalau A'a sayang sama mama Terus A'a juga wah pengen ketemu Udah lah aku suka nangis kalau kayak gini Kata Rizky dengan mata berkaca-kaca Yang intinya A'a kangen A'a pengen ketemu Dan sampai detik ini A'a akan tetap berjuang Untuk bisa ngeliatin ke semuanya Gimana caranya Walau keadaan seperti ini Mama sama ayah tetap bisa membesarkan adik-adik bareng-bareng Dan A'a harap mama selalu sehat Dan pastinya A'a sayang sama mama Lanjut Rizky Ya makasih ya Mama juga sayang sama A'a Kangen sama A'a Mama tahu Mama ngerti posisi A'a Dan mama juga yakin A'a sayang mama Walaupun apapun yang terjadi Dan mama ngucapin banyak terima kasih Buat om Andre Mas Andre makasih banyak ya Mas udah support Iki Semoga Mas Andre sama keluarga sehat selalu Panjang umur Diberi keberkahan balas Lina Dengan suara terisak Amin Kita saling menolakan ya teh Yang baik-baik semua Insya Allah Sebisa mungkin ya Iki ponakan saya juga Tetap bagaimanapun saya udah anggap ponakan Yang akan selalu saya support Dan juga jagain Iki Kata Andre mu kasih Itulah guys Tangisan terakhir Untuk Sang Putra Lalu bagaimana menurut kalian Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton